Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Indonesia, memang sedang memperkuat barisan pengawal lautnya, dengan menghadirkan Fregat Frame dari Italia, Arrowhead buatan Babcock Inggris, dan Mogami kelas buatan Jepang. Kemudian untuk di lini rudalnya, akan diisi oleh Exocet, atau Naval Strike Missile. Nah, Sobat sekalian, pergerakan Indonesia memperkuat militernya, di sektor laut nyatanya diwaspadai China. China, melihat ini sebagai penguatan signifikan, di mana harus ditanggapi secara serius pula oleh mereka. Pada masa Perang Dingin, Indonesia pernah menjadi negara, dengan kekuatan kapal selam terkuat di Asia Tenggara. Kala itu, Indonesia memiliki kekuatan bawah laut dari 12 kapal selam pembuatan Soviet, untuk berpatroli di perairan kepulauannya yang luas. Nah, dalam hal kapal permukaan, Indonesia juga sering melakukan pergerakan. Tahun lalu saja, TNI AL, membeli sebanyak 10 unit kapal fregat canggih, dari Eropa. Di mana, pada Juni 2021, TNI AL, memesan 6 frigat kelas Bergamini, dan 2 frigat kelas Maestrel, yang dinonaktifkan dari Angkatan Laut Italia. Selain itu, Indonesia juga memesan 2 frigat Arrowhead 140, dari perusahaan Inggris Babcock, lapor media China Sohu.com, pada tanggal 12 Februari tahun 2022. Fregat Baru, yang diakuisisi Indonesia, akan dilengkapi dengan radar aray bertahap, sistem peluncuran vertikal dan berbagai jenis rudal, serta memiliki kemampuan pertahanan udara, anti kapal permukaan, dan anti kapal selam yang kuat. Fregat Baru ini, umumnya memiliki bobot perpindahan penuh lebih dari 6.000 ton, jauh melebihi fregat yang saat ini beroperasi aktif, di Angkatan Laut Indonesia, dan memiliki kemampuan tempur laut yang kuat. Nah, impian Indonesia akan kekuatan besar, juga menjadi salah satu alasan penting penguatan modernisasi pertahanan negara, yang gencar dilakukan. Indonesia, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga memerlukan armada yang tangguh. Indonesia, terletak di persimpangan Asia Tenggara, Pasifik Barat, dan Samudera Hindia. Ini, memiliki posisi geografis khusus, dalam konsep geostrategis Indo-Pasifik, yang menganggap kawasan Indo-Pasifik sebagai satu kesatuan konsep. Pengamat militer China, Luo Yongkun, menjelaskan bila Indonesia, hanya kekurangan kemampuan industri pertahanan, dalam memproduksi alutsista. Maka dari itu, pembelian fregat Arrohet dan Frem, ialah sebagai langkah strategis untuk mencapai kemandirian alutsista, dan bila itu sukses maka pertahanan nasional Indonesia bakal kuat. Walaupun demikian, masih ada kekurangan yang jelas dalam kekuatan pertahanan nasional. Didorong oleh ambisi negara sebesar itu, Indonesia akan secara aktif mempromosikan modernisasi pertahanan nasional, jelas Luo, seperti dikutip dari sohu.com. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja video kali ini, dukung channel ini agar lebih berkembang. Jika kalian suka klik like, share, dan jangan lupa hidupkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info militer menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.